PEMIRSA KISAH Nah mungkin Anda sempat mendengar berita ini dan disinilah kita akan mengetahui kebenarannya seperti apa dan semuanya pasti ingin tahu bagaimana komentar seorang Angelina Sonda yang kita ketahui memang sangat dekat dengan anak-anaknya tersebut. Jadi langsung saja kita melihat seperti apa sih komentar Angie. Ini dia. KAMIS KEMARIN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA KAMIS KEMARIN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA atau KPAI menemui Angelina Sonda di dalam rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pertemuan tertutup tersebut membahas sejumlah masalah yang saat ini menimpa anak kandung Reza Artamevia dan almarhum Aji Masaid yaitu Aliyah Masaid. Aliyah disebut-sebut dalam kasus Gatot Brajamusti, terpapar oleh narkotika serta terkena aksi pelecehan seksual selama berada di Padepokan. Atas kasus inilah, KPAI akan menindaklanjuti dengan memberikan ruang pengasuhan kepada anggota keluarga yang memiliki banyak waktu terhadap anak yang menjadi korbannya. Menemui Ibu NG untuk proses klarifikasi atas anak-anak yang tumbuh di lingkungan AB yang diduga terpapar narkotika. dilakukan proses diskusi dengan yang bersangkutan, khususnya yang terkait dengan pengembangan pendidikan, kemudian yang terkait dengan pengasuhan, dan yang terkait dengan kondisi kesehatannya. Ini mungkin fokus yang kita dalami, karena di antara hak dasar anak yang harus dipenuhi, itu adalah hak dasar untuk memperoleh pengasuhan yang baik, kemudian yang kedua, hak dasar kesehatan, serta hak dasar pendidikan. Tiga aspek inilah yang kita dalami untuk pemastian pemenuhan untuk anak-anak. Dalam pembicasi yang memang mereka butuhkan, termasuk tentang anak Reza dan almarhum Ajimah Said yang pernah diberikan narkoba jenis sabu oleh Gatot Brajamusti, serta informasi lain tentang adanya pelecehan seksual beberapa orang anak-anak di dalam padepokat. Itu yang kita dalami justru. Memang ada informasi, dia terpapar narkotika dari lingkungan itu. Kenapa? 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 Kalau tes narkoba misalnya tes urin kan biasanya berlaku untuk jangka waktu tertentu, waktu dekat ya. Tetapi concern kita adalah ketika anak terpapar penyalahgunaan narkotika, maka harus ada proses pemulihan dan juga rehabilitasi. Agar dia pulih secara fisiknya, kemudian dia pulih secara sosial, tidak kembali ke lingkungan yang memungkinkan interaksi lagi dengan penyalahgunaan narkotikanya. Ya, ini bagian dari informasi yang kita peroleh, tapi yang paling penting kita concern untuk secara bersama-sama memberikan pemulihan secara cepat, secara optimal, dengan menggali informasi yang segamblang-gamblangnya. Tetapi informasi yang diperoleh tidak untuk kita publish. Jika itu dipublish, jangan-jangan nanti bisa berdampak kepada stigmatisasi. Satu hal yang mengejutkan disampaikan oleh KPAI bahwa anak-anak yang menjadi korban di dalam padipaukan milik Gatot Brajamusti bukanlah sebanyak 8 orang anak-anak saja, seperti yang ramai diberitakan selama ini. Namun berdasarkan temuan KPAI, justru terdapat puluhan anak-anak sudah menjadi korban dari aksi kejahatan Gatot Brajamusti selama ini. Nah, makanya kita sampaikan juga bahwa pelaporan ini tidak di dalam kerangka untuk penghukuman. Tetapi pelaporan ini semata untuk kepentingan proses pemulihan dan juga rehabilitasi. Ini kepentingan terbaik bagi anak-anak, sehingga jika ada yang menjadi korban dan takut misalnya terpublikasi, misalnya dipersilahkan untuk datang secara khusus menghubungi kantor KPAI. Itu ada mekanisme pelaporan yang kita sediakan, termasuk juga memastikan kerahasiaan identitas korban. Sementara itu menyinggung kondisi NG saat ditemui KPAI, KPAI menjelaskan jika sejauh ini NG cukup tegar mendengar kabar anak tirinya, terpapar narkotika dan terkena kasus pelecehan seksual. Namun dibalik ketegarannya, sebagai wanita yang berperan penting dalam mengasuh aliah, KPAI menandaskan kalau psikologis NG cukup terganggu dengan kabar tersebut. Usai bertemu NG, berikutnya KPAI akan menemui Reza Artamevia yang saat ini tengah direhabilitasi di BNN. Secara fisik sehat, tetapi tentu sebagai orang tua sungguh pun tidak orang tua biologis, tetapi memiliki hubungan kedekatan emosional dengan anak pasti juga berdampak secara psikologis. Nanti pasti kita juga akan memintakan informasi, karena dalam waktu dekat kita juga akan ke BNN, kita juga sudah komunikasi dengan BNN, pasti ada mekanisme pada saat proses rehab yang bersangkutan di BNN, nanti juga ada penjelasan mengenai tanggung jawab pengasuhan, dan dalam kondisi tertentu, pada saat proses rehabilitasi, jangan sampai kemudian paparan zat adiktif kepada anak terus berlanjut. Berikut misalnya terpublikasi, misalnya dipersilahkan untuk datang secara khusus menghubungi kantor KPAI, itu ada mekanisme pelaporan yang kita sediakan, termasuk juga memastikan kerahasiaan identitas korban. Sementara itu menyinggung kondisi NG saat ditemui KPAI, KPAI menjelaskan jika sejauh ini NG cukup tegar mendengar kabar anak dirinya, terpapar narkotika dan terkena kasus pelecehan seksual. Namun dibalik ketegarannya, sebagai wanita yang berperan penting dalam mengasuh aliyah, KPAI menandaskan kalau psikologis NG cukup terganggu dengan kabar tersebut. Usai bertemu NG, berikutnya KPAI akan menemui Reza Artamevia yang saat ini tengah direhabilitasi di BNN. Secara fisik sehat, tetapi tentu sebagai orang tua sungguh pun tidak orang tua biologis, tetapi memiliki hubungan kedekatan emosional dengan anak pasti juga berdampak secara psikologis. Nanti pasti kita juga akan memintakan informasi, karena dalam waktu dekat kita juga akan ke BNN, kita juga sudah komunikasi dengan BNN, pasti ada mekanisme pada saat proses rehab yang bersangkutan di BNN, nanti juga ada penjelasan mengenai tanggung jawab pengasuhan, dan dalam kondisi tertentu pada saat proses rehabilitasi, jangan sampai kemudian paparan zat adiktif kepada anak terus berlanjut. Sebuah berita yang memang sangat tidak mengenakan dan memprihatinkan juga, jadi kita semua mendoakan agar proses ini bisa berlanjut, dan diketahui juga tentang bagaimana cara teroptimal untuk bisa merehabilitasi ataupun untuk membantu Alia. Karena pada akhirnya, ini adalah sebuah masalah besar yang kita inginkan adalah agar anak-anak yang terlibat di dalamnya itu semuanya bisa dipulihkan dan bisa hidup kembali layaknya seorang anak, ya Pemirsa. Amin. Aduh Pemirsa, jadinya kita membahas yang happy-happy dulu aja bagaimana. Nah, ada berita dari Andi Asril yang meraihkan ulang tahunnya yang ke-29 dan kabarnya dibuat sebuah surprise. Dan pastinya kita semua menanyakan kira-kira apa ya doa atau harapannya di usianya ke-29 ini? Jawabannya saat lagi, Inser Pagi akan kembali untuk Anda. Terima kasih telah menonton!